Beliau itu ya role model, kepala daerah yang sukses membangun Jakarta, apalagi Jakarta sekarang jadi percontohan di negara-negara lain. Para baser melongo ya, gak bisa kata-kata dan mungkin ya terkejut, pusing, panik, dan seterusnya. Saat menyimak dan juga mendengarkan kata-kata Gibran secara langsung ya, ketika Gibran itu ketemu dengan Anies Baswedan. Saya berguru sama Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta yang sukses ya. Dan itu dinyatakan oleh Gibran Raka Buming sebagai wali kota Solo dengan gestur badan yang membungkuk kepada Anies Baswedan. Saya ulangi lagi bahwa Gibran menyatakan saya berguru sama Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta yang sukses. Clear artinya Gibran juga mengetahui dan menyadari bahwa DKI Jakarta berada dalam kepemimpinan Anies Baswedan itu adalah sukses, berhasil. Yang berarti visi serta misinya sebagai gubernur dalam membawa maju kotanya Jakarta dan bahagia warganya itu terpenuhi. Dan itu diakui oleh seorang kader PDIP ya, seorang anak bos, anaknya Presiden Jokowi yang banyak menjadi kiblat para baser saat ini. Itu pengakuan para baser itu ya, perujukannya adalah Jokowi. Relawan Jokowi juga seperti itu, relawan Ganjaris juga seperti itu. Semuanya menunjukkan satu fenomena yang sama. Lalu kalau anaknya bos seperti ini sudah mengakui keberhasilannya, bahkan dia ingin belajar kepada Anies Baswedan, Terus para baser itu bisa apa? Ya, kalau bosnya sudah mengakui dia sebagai anak buahan, mungkin orang upahan, ya kan? Yang mungkin dia uangnya atau apanya dari situ, dia bisa apa sekarang itu? Ya mestinya ya melongo aja.